Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini saya ingin berbagi resep cemilannya enak banget ya Langkah pertama, siapkan 1 sendok makan terigu Kemudian kita larutkan dengan air sedikit demi sedikit Sampai kekentalan yang kita inginkan Nah, kita larutkan dengan air sampai kekentalan seperti ini Lanjut, disini siapkan kulit lumpi atau kulit pangsit secukupnya Nah, disini kita siapkan kulit pangsit Kalian bisa beli yang kiloan ataupun beli yang udah kemasan jadi Beli di minimarket seperti ini Kemudian kita kupas terlebih dahulu satu persatu ya Sesuaikan dengan selera dan harga jualnya Langkah selanjutnya, disini langsung aja Kita siapkan kulit lumpi atau kulit pangsitnya Kita potong menjadi kotak-kotak yang ukurannya lebih kecil seperti ini Kalau teman-teman beli kiloan, harusnya tidak perlu dipotong lagi ya Karena ini agak besar jadi kita potong bagi 4 Setelah sudah kita potong-potong seperti ini Selanjutnya, disini kita siapkan isian Kalian bisa menggunakan isian apa aja yang kalian suka Disini aku pakai yang abon sapi ya Teman-teman bebas, boleh juga menggunakan abon ikan ataupun abon ayam Nah, ini langsung aja tambahkan sesuai selera Dan rekatkan menggunakan air yang udah dilarutkan dengan terigu tadi Nah, ini langsung aja kita lipat atau kita gulung Lakukan hal yang sama sampai selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan sebelum menonton lebih lanjut Pastikan teman-teman semuanya sudah klik terlebih dahulu Tombol subscribe-nya Dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan Terima kasih Selamat menonton ya Semoga kalian suka Sub indo by broth3rmax Setelah sudah kita lipat atau kita gulung Lanjut kita goreng di minyak yang udah panas Goreng sampai crispy dan juga keemasan Jangan lupa dibolak-balik sesekali Agar matangnya merata Setelah sudah kita tiriskan dan juga kita angkat Langkah berikutnya langsung aja bisa kita sajikan Ini jemilannya enak banget Kurih dan juga tahan lama Nah rasanya bener-bener mantap Cocok untuk sajian bersama keluarga Apalagi saat lebaran Ataupun berbuka puasa Dijamin rasanya enak Buatnya juga super-super gampang Kalian wajib banget cobain ya Terima kasih sudah menonton video youtube dari channel youtubeku Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat